Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Rombongan Kementerian Ketenaga Kerjaan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Brau, Senin 30 Juli 2018. Kunjungan kerja tersebut dilakukan guna memberikan pemahaman mengenai kesejahteraan dan perlindungan terhadap pekerja melalui kerjasama pemerintah daerah dengan pihak perusahaan. Rombongan DPR RI dan Kementerian Ketenaga Kerjaan itu kemudian menggelar pertemuan di Gedung Politeknik Sinar Mas Brokol di kawasan Jalan Raja Alam II Tanjung Redep sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dalam pertemuan yang dihadiri Pemka Brau dan PT Brokol itu, DPR RI dan Kementerian Ketenaga Kerjaan memaparkan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan Kabupaten dalam memenuhi standar hidup para pekerja, terutama bagi pekerja sektor pertambangan yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Staf Ahli Kementerian Ketenaga Kerjaan Iryanto Simbolon yang ditemui awak media usai kegiatan mengatakan, Dengan dukungan pemerintah Republik Indonesia, maka ada beberapa hal yang perlu dikembangkan di Kabupaten Brau. Di antaranya, pekerja ketika sakit bisa terlayani dan terobati secara baik. Membangun kesepahaman antara instansi ketenaga kerjaan dengan Kementerian Energi Sumber Daya Manusia. Masyarakat Kabupaten Brau bisa diberdayakan kemampuannya melalui program pelatihan dan pekerja buruh yang mengalami permasalahan pengurusan program BPJS Ketenaga Kerjaan maupun kesehatan dapat menggunakan kartu tanda penduduknya untuk mendapatkan pelayanan. Kami sebagai mitra instansi Kementerian Ketenaga Kerjaan mendampingi kunjungan kerja di Kabupaten Brau, Kabupaten Timur. Beberapa hal yang berkembang dan yang bisa kami akan tindaklanjuti tentu dengan dukungan dari Komisi Semen dan RRI. Yang pertama adalah bagaimana kita pekerja-pekerja dan masyarakat di Brau ini ketika mengalami persoalan ketenaga kerjaan, ketenagaan kerja, sakit, dan seterusnya itu bisa terlayani dan terobati secepat mungkin dengan baik tanpa ada kesulitan di pusura. Hal serupa juga diungkapkan anggota Komisi 9 DPR RI Adang Sudrajat Dikatakannya, ia bersama Komisi 9 ingin mendiskusikan secara langsung apakah di Kabupaten Brau sudah terrealisasi perlindungan terhadap pekerja sebagaimana amanah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan seperti besaran upah minimal senilai UMK hingga program yang seharusnya diperoleh pekerja seperti BPJS Ketenaga Kerjaan dan Kesehatan. Dalam konteks persertaan dari BPJS dan Kesehatan yang telah dilaporkan memang belum keseluruhannya baik dari sisi persentase yang ada maupun dari apa yang lain misalnya tentang besaran upah yang dilaporkan dan lain-lain. Saya kira masalah ini nanti diharapkan di sini terutama Dinas Ketenaga Kerjaan dari Provinsi maupun Kabupaten Brau sendiri bisa berkomunikasi agar hal ini bisa dilaporkan agar keliminan terhadap pekerjaan saya kira harus sesuai dengan apa yang dikerja di amanah. Sementara itu Public Relations Manager PT Brokol Arief Hadianto mengatakan selain sebagai wujud pengawasan dan pemantauan tenaga kerja agenda semacam ini juga merupakan kegiatan rutin yang dilakukan pihaknya untuk mendengar masukan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Kunjungan Komisi 9 di BRLI ini adalah bagian dari kunjungan untuk melakukan pengawasan untuk melakukan pemantauan berkaitan dengan tenaga kerjaan. Nah bagi kami ini ya ini merupakan kunjungan rutin yang biasa kita lakukan yang kita berusaha melayani dengan baik. Miko Gustinanda, Menyus TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!